Intro Salam Budaya Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara Kembali pada kesempatan kali ini Saya ajak sedelur semuanya Untuk jalan-jalan Napak tilas Menelusuri jejak-jejak leluhur kita Di masa lalu Dan di kesempatan kali ini Sedelur semuanya Saya ajak untuk menuju Kedusun Candirjo Desa Candirjo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Di dusun Candirjo ini Kita akan menemukan sebuah Peninggalan masa lalu Dari jejak-jejak leluhur kita Yakni Candi Kali Cile Candi Kali Cile ini Tersusun dari batu bata Dan batu andesit Dari angka tahun Pada pintu masuk candi Yang tertera 1271 Saka Atau 1349 Masei Kita dapat meraba Bahwa Candi Kali Cile ini Merupakan peninggalan Era zaman Majapahit Khususnya Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi Hanya saja Sampai saat ini Belum diketahui fungsi Candi Kali Cile ini Sebagai pendarmaan siapa Mengingat dalam Negara Kertagama Maupun Prasasti yang ada Tidak pernah menyebutkannya Namun demikian Sejarawan Agus Arismunandar Dalam sebuah makalahnya Pernah menyampaikan Bahwa dalam kitab Negara Kertagama Ada sebuah kalimat Yang menyebut demikian Artinya Pada tahun 1149 Saka Atau 1227 Masehi Dia berpulang ke surga Luka Meninggalkan dunia Dia didarmakan di dua tempat Di kakenangan sebagai siwa Dan Buddha Sebagai Buddha diusana Isi baik ini Merupakan tempat Pendarmaan tokoh Ken Aro Pendiri dinasti Rajasa Yang keturunannya Memerintah di kerajaan Singasari dan Majapahit Selain dalam kitab Negara Kertagama Juga disebutkan dalam Kitab Pararaton Rilina Nira Sang Amurwabumi Isaka 1169 Siradinameng Kakenengan Artinya Sang Amurwabumi Atau Ken Aro Mangkat pada tahun 1169 Saka Atau 1247 Masehi Dia didarmakan di kakenangan Mengenai kakenangan Atau kakenangan Sebagai pendharmaan Ken Aro Sebagai siwa Ataupun pendharmaannya Diusana sebagai Buddha Hingga saat ini Belum dapat diketahui Keberadaannya secara pasti Akan tetapi Candi Cile ini Pada awalnya Ketika ditemukan Disebut sebagai Candi Genengan Ini tertera Dalam tulisan Raffles Dalam History of Java Yang menyebut Candi Kali Cile ini Dengan nama Candi Genengan Sementara soal Angkat tahun Yang lebih condong Ke era Majapahit Udawan atau Sejarawan Agus Aris Munandar Mengatakan Bahwa Kemungkinan besar Itu adalah Tahun perbaikan Atau tahun peringatan Terhadap peringatan Perbaikan Atau pemugaran Dari bangunan Yang telah ada Sebelumnya Di masa Singasari Seperti yang kita ketahui Ken Arok Atau kadang disebut Sebagai Ken Angrok Adalah pendiri Dinasti Singasari Yang mana Juga untuk selanjutnya Diteruskan oleh Dinasti yang berkuasa Di Majapahit Asal usul Dari Ken Arok Sendiri Sebenarnya Masih menjadi Tanda tanya Dan perdebatan Sampai sekarang Namun Diperkirakan Ken Arok Lahir pada tahun 1182 Masai Dari keluarga petani Yang berada Di sekitar Sungai Berantas Jawa Timur Ibunya Bernama Ken Dok Istri dari Seorang pembantu Adipati di Kerajaan Kediri Atau pembantu Penguasa Kediri Bernama Gajah Para Akan tetapi Sekali lagi Ini masih Tetaplah menjadi Perdebatan Sampai dengan sekarang Yang pantas Kita apresiasi Dari seorang Ken Arok Adalah Keteguhan Dan Kesetiaannya Pada cita-cita Yang mana Berhasil Mengantarkannya Pada kemuliaan Tertinggi Sehingga Ken Angrok Bisa membangun Kebesaran Tumapel Menjadi Singasari Pada tahun 1222 Ken Arok Yang membangun Karirnya Dari Strata Paling rendah Sukses Mendudukkan dirinya Sebagai seorang Penjabat Atau penguasa Tertinggi Di Tumapel Atau Singasari Pada masa itu Dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amruwa Bumi Meskipun Masa pemerintahan Ken Arok Terbilang singkat Yakni 5 tahun saja Karena pada tahun 1227 Ken Arok Meninggal dunia Akan tetapi Ken Arok Sudah mampu Menancapkan Tongga awal Dan dasar Sebuah dinasti Yang mana Keturunannya Akan menguasai Tanah Jawa Dan Nusantara ini Sampai dengan Ratusan tahun Berikutnya Tentang Candi Kali Cile Benarkah Di tempat ini Abu jenazah Dari Ken Arok Didarmakan Atau Sekaligus Bisa disebut Sebagai Makam Ken Arok Biarlah Waktu Yang membuktikan Tulisan Rafles Dalam History of Java Yang menyebut Candi Kali Cile Sebagai Candi Genengan Yang kemudian Dilanjutkan Pendapat Agus Aris Munantar Bisa jadi Sebuah Pemantik Akan Adanya Diskusi Diskusi Yang lebih Lanjut Maupun Penelitian Penelitian Yang lebih Lanjut Karena Apapun Sosok Ken Arok Adalah Sosok Yang sangat Berpengaruh Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara Karena Dari Sosok Ken Arok Inilah Berkembang Menjadi Cabang-cabang Keterunan Yang semuanya Masih eksis Menjadi Para penguasa Keraton-keraton Di Tanah Jawa Sampai dengan Saat ini Terima kasih Sudah mengikuti Video ini Semoga Menambah Pengetahuan Kita semuanya Semoga Bermanfaat Salam Budaya Terima kasih